Intro Berbicara tentang Rusia, tentu Moskow adalah ikon yang lebih dikenal Ternyata di tengah hidup pikuk Rusia yang terkenal dengan pergaulan bebas Gronzi menjadi mata air penyejuk untuk negara ini Gronzi merupakan ibu kota Shashya Negara bagian federasi Rusia yang jumlah penduduk muslim yang fantastis Yaitu 1,2 juta jiwa Shashya sekarang sedang berbenah diri Memperbaiki negaranya yang sempat lulul lantak Karena perang yang tidak berkesudahan dengan Rusia Gental akan nuansa Islam Inilah fakta penting tentang Shashya yang berhasil kami rangkum Stok perempuan cantik yang berlimpah dan tiada habisnya Berbicara tentang perempuan Shashya seperti menjadi segudang untuk para perempuan cantik dan menawan Di antara desingan Mesiu dan detuman Meriam Anugrah penduduk Chen Chen adalah garis cantik bisa ditemukan di mana-mana Wajah mereka tampak seperti plasteran Arab dan Eropa Salah satu contohnya saja adalah Bisultana Fa'ilona Wanita cantik yang berhasil menjadi model Kecantikan para wanita di Shashya ini bisa dilihat dari kulit mereka yang putih bersih Hidung yang mancung Serta bola mata bulat kecoklatan Seperti tidak membutuhkan sentuhan make up Kecantikan alami ditambah balutan hijab membuat mereka semakin mempesona Nuansa Islam masih sangat terasa dan gental di Shashya Berbanding terbalik dengan Moskow Mayoritas penduduk Shashya adalah orang muslim Jika berjalan menelusuri Kronzi Negara ini tampak seperti dimensi lain dari Rusia Setiap sudut kota Islam benar-benar bisa dirasakan Kumandang suara azan dalam dunan ayat suci Al-Quran adalah hal yang pasti terdengar di negara ini Kecintaan mereka terhadap agama Islam memang sudah didanamkan selagi belia Di tengah gemelapnya pesena Moskow Penduduk Cencin lebih fokus untuk menciptakan generasi muda yang hafal Al-Quran Terbukti dengan banyaknya pendok pesantren dan tempat belajar agama seperti di Indonesia Sekolah Tafis yang menampung kurang lebih 100 anak laki-laki ini tidak dipungkut biaya alias gratis Ditambah Presiden Ramzan Kadyrov Menyediakan tempat tinggal tanpa bayaran untuk anak-anak yang belajar agama Dipimpin oleh Presiden Panuntani yang gemar berselawat Bernama lengkap Ramzan Ahmadovic Kadyrov Sosoknya menjadi Presiden Syesnya di Rusia yang sangat muda Yaitu 40 tahun Dilantik oleh Vladimir Putin pada Februari 2007 Sosok Ramzan seperti menjadi penyejuk bagi penduduk Cencin Terkenal degas dalam memberantas kemaksiatan seperti judi dan minuman keras Mendukung penuh muslimah untuk berhijab Mewajibkan para pejabat berselawat Ia juga dekat dengan ulama Berbagai upaya juga sudah dilakukan oleh Ramzan untuk membenahi kembali Syesnya yang pernah hancur Perlahan ia membangun rumah untuk anak yang ingin menghafal Al-Quran Serta segera ia ingin membangun masjid terbesar di Eropa Mungkin karena beberapa sebab itu Sosok Ramzan bisa dijadikan penutan rakyat Terlibat konflik tak berkesudahan dengan Rusia Negara yang banyak menghasilkan miyak ini ditaklukkan pada abad ke-19 oleh kekaisera Rusia Karena menolak invasi pemimpin yang berkuasa ketika itu Imam Shamli dibunuh ketika berperang Sehingga seluruh wilayah Cencin dikuasai oleh pemerintahan Rusia Ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1992 Pemimpin Syesnya menggunakan kesempatan tersebut untuk merdeka Namun lagi-lagi ditolak Dengan alasan karena Syesnya mayoritas muslim Dan bisa menjadi dalang bagi republik lain untuk ikut memisahkan diri Gronzi akhirnya dibombardir habis-habisan hingga luluh lantak tak tersisa Sampai dinobatkan PBB sebagai kota paling hancur di planet ini Setelah 15 tahun konflik Pertengahan 2009 Rusia mendeklarasikan kemenangan atas Syesnya Dan mengakhiri perang Dan sekarang Syesnya sedang berbenah diri di bawah pemerintahan Ramzan Kadirov Syesnya sekarang sudah mulai memperbaiki infrastrukturnya perlahan-lahan Dan bangkit dari keterpurukan pasca perang Kehadiran seorang pemimpin yang tegas dan bisa menjadi panutan Menjadi penguat tersendiri untuk negara ini Iya, semoga saja Syesnya selamanya tamai Dan bisa lepas dari cengkraman Rusia Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!